selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada kesempatan yang baik kali ini, akan mengajak panjenengan untuk membahas mengenai beberapa hewan yang memiliki mustika sakti di dalam tubuhnya atau yang biasa dikenal dengan nama mustika binatang percaya atau tidak, banyak binatang yang memiliki kepingan energi alam semesta dalam bentuk batu mustika yang tertanam di dalam tubuhnya binatang tersebut biasanya adalah yang dianggap sebagai raja di tengah-tengah spesiesnya, atau bahkan merupakan jelmaan langsung dari suatu jin hodam tertentu mustika binatang ini banyak diburu oleh manusia karena kesaktian dan nilai ekonomisnya yang lumayan mahal namun tidak peduli bagaimana orang bersusah payah mencarinya, hanya mereka yang berjodoh saja yang akan berhasil memilikinya namun sebelum kita sebutkan hewan apa saja yang mempunyai mustika binatang di dalam dirinya, kita akan bahas dahulu tiga ciri mustika yang cocok dengan pemiliknya jika suatu mustika cocok dengan panjenengan, maka cirinya yang pertama adalah kemantapan hati ketika panjenengan melihatnya atau memaharnya ada suatu perasaan bahwa mustika tersebut adalah mustika yang selama ini panjenengan cari kemudian yang kedua yaitu energinya selaras, hal ini bisa terlihat dari suasana hati panjenengan apakah panjenengan merasa bertambah adem dan tentram setelah memiliki mustika tersebut, atau justru malah jadi suka emosian kemudian ciri yang terakhir adalah panjenengan akan mampu merasakan tuahnya secara nyata misal jika mustika tersebut untuk pengasihan dagang, maka tempat usaha panjenengan akan benar-benar semakin ramai dengan pembeli dan berikut ini adalah beberapa hewan yang memiliki mustika sakti di dalam tubuhnya, dimana pada urutan pertama adalah hewan ular hewan ular yang memiliki batu mustika biasanya adalah jenis ular yang sudah hidup selama puluhan bahkan ratusan tahun tidak jarang ular ini juga merupakan wujud atau jelmaan fisik dari jin hodam yang berbentuk setengah manusia setengah ular batu mustika ular ini jika dilihat secara mata batin, maka letaknya adalah tepat di tengah-tengah kening dari suatu makhluk gaib yang berwujud ular berbadan dan berkepala manusia dan jika entitas tersebut berasal dari pantai selatan, maka batu mustikanya kebanyakan akan berwarna hijau akan tetapi, ketika dirinya mengambil bentuk fisik menjadi ular betulan maka batu mustika ular tersebut akan terletak di dalam mulut sang ular sehingga jika dia membuka mulutnya, maka akan terlihat seperti pancaran sinar ada pun tua dari batu mustika ular, antara lain adalah sebagai pagaran gaib tingkat tinggi baik itu untuk badan ataupun properti, sarana pengasihan dan penundukan serta membuat ucapan dari pemilik mustika ini menjadi tajam dan sering menjadi kenyataan dengan rapalan mantra tertentu, batu mustika ular akan bisa membuat pemiliknya menjadi pengendali ular bahkan pada zaman dahulu, batu mustika ular sering dipakai untuk melenyapkan musuh dengan mengirimkan berbagai jenis ular berbisa secara gaib hewan yang memiliki mustika sakti di dalam tubuhnya urutan kedua, adalah hewan lipan atau kelabang batu mustika lipan adalah suatu jenis batu mustika yang terdapat di dalam mulut seekor lipan raksasa atau istilahnya sering disebut dengan raja lipan dan mustika ini sulit untuk ditemukan karena keberadaan raja lipan sendiri yang juga sangat misterius ketika seekor raja lipan mati secara alami, air liur di dalam mulutnya akan mengeras dan menjadi bulatan kristal kecil yang berwarna merah ataupun kuning inilah yang kemudian menjadi batu mustika lipan yang menjadi buruan banyak orang mustika lipan yang asli jika digenggam dengan erat, biasanya akan memancarkan energi berupa getaran halus seperti ketika panjenengan sedang kesemutan bahkan ada pula yang merasakan seperti ada lipan yang merambat di atas kulit tangannya ada pun tuah dari batu mustika lipan yang asli antara lain adalah mampu menajamkan insting panjenengan terutama sebagai sarana ajimat berjudi kemudian juga sebagai antisajam dan bahkan ada pula yang memperoleh ilmu penerawangan berkat tuah mustika ini hewan yang memiliki mustika sakti di dalam tubuhnya urutan yang ketiga adalah ayam jago tau kapan jenengan bahwa ayam jago pada kondisi tertentu juga bisa mengeluarkan telur seperti layaknya ayam betina? telur yang keluar dari seekor ayam jago inilah yang disebut sebagai mustika telur ayam mustika telur ayam ini berwarna putih kekuningan dan memiliki wujud seperti telur pada umumnya dan meskipun ukurannya lebih kecil dari telur biasa cangkang mustika telur ayam sangatlah keras ayam jago yang bisa bertelur seperti itu dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai ayam peliharaan mahluk halus adapun tua utama dari mustika telur ayam jantan adalah sebagai keselamatan yaitu untuk penolak bala, baik itu yang bersifat fisik ataupun metafisik mustika ini juga sangat ampuh jika dipakai sebagai sarana pengobatan alternatif dan apabila panjenengan seorang peternak maka dengan memiliki mustika ini, hasil ternak panjenengan akan melimpah dan pesat hewan yang memiliki mustika sakti di dalam tubuhnya urutan yang keempat adalah hewan linsang atau berang-berang mustika linsang tidak bisa ditemukan di sembarang jenis linsang namun hanya terdapat pada seekor linsang yang menjadi penguasa atau raja di antara koloninya raja linsang tersebut dipercaya memiliki sebuah batu mustika di dalam perutnya yang akan keluar ketika dirinya memuntahkan makanan ataupun ketika buang air besar namun uniknya, begitu batu mustika ini keluar sang raja linsang akan buru-buru memasukkannya kembali ke dalam tubuh dengan cara menelannya kegunaan dari mustika linsang adalah sebagai jimat yang sangat ampuh untuk memancing dengan membawa mustika ini, dipastikan panjenengan tidak akan boncos alias song selain itu, mustika ini juga akan memberikan kemampuan khusus untuk berenang secara lincah dan bisa menahan nafas dalam waktu yang lama ketika di dalam air hewan yang memiliki mustika sakti di dalam tubuhnya urutan kelima adalah hewan landak mustika landak adalah sebuah batu yang terdapat di dalam perut seekor landak mustika ini terbentuk dari enzim sari tumbuhan obat yang dimakan oleh landak tersebut ketika sedang sakit dimana seiring dengan waktu akan semakin menumpuk dan mengkristal warna dari mustika landak sangat bermacam-macam dan tergantung dari habitat kehidupannya jika landak tersebut hidup di hutan vulkanik maka biasanya warna batu mustikanya akan menjadi berwarna merah darah tua utama dari mustika landak sudah dikenal sampai ke negeri China dimana mustika landak ini sangat ampuh untuk didaya gunakan sebagai pengobatan secara alami misalnya untuk penyakit kanker, tumor, gangguan jantung, bahkan sampai pada HIV AIDS hewan yang memiliki mustika sakti di dalam tubuhnya urutan yang ke-6 adalah burung cendrawasi mustika burung cendrawasi dipercaya terbentuk dari air liur sang burung ketika memuntahkan makanan untuk memberi makan anak-anaknya air liur yang bercampur dengan bulu cendrawasi kemudian akan mengeras dan menjadi kristal karena faktor alam karena faktor alam yang sangat berpengaruh akibatnya tidak semua sarang burung cendrawasi akan menghasilkan batu mustika hanya di tempat-tempat yang bersuhu dingin saja yang akan banyak membentuk batu mustika ini jika panjenengan memiliki mustika cendrawasi yang asli maka panjenengan akan merasakan tua pengasihan dan penundukan yang sangat ampuh setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut panjenengan merupakan sabda yang tidak bisa ditolak dan diabaikan hewan yang memiliki mustika sakti di dalam tubuhnya urutan ketujuh adalah hewan babi hutan mustika yang terdapat pada babi hutan sering disebut sebagai mustika rantai babi dan hanya raja babi hutan sajalah yang memiliki mustika ini mustika rantai babi menurut mitos yang beredar merupakan benda pusaka dari makhluk gaib yang disebut dengan nama orang halimun mereka menitipkan pusaka tersebut dengan memasangkannya seperti gelang pada taring raja babi hutan namun ada pula yang mengatakan bahwa rantai babi adalah suatu jenis cacing tertentu ada pun tua utama dari mustika rantai babi adalah membuat tubuh panjenengan menjadi kebal dari senjata tajam maupun senjata api bahkan selai rambut panjenengan pun tidak akan bisa putus oleh gunting namun ada pula yang menjadikan mustika ini sebagai pembuka portal untuk keluar masuk ke alam gaib sebenarnya masih ada beberapa lagi jenis hewan yang mempunyai mustika di dalam tubuhnya namun agar durasi tidak terlalu lama, akan kita bahas di lain kesempatan demikianlah pembahasan video mengenai 7 hewan yang memiliki mustika sakti di dalam tubuhnya semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi panjenengan sekalian sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga semakin sukses dan berjaya mulai sekarang dan seterusnya amin